Intro Hai Lumaners, welcome to Lulus SMA. Sebelumnya, subscribe channel ini ya, dan tekan tanda lonceng. Nah, video perbandingan ini agar bisa memotivasi daerah lain ya, untuk lebih maju. Mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Ada beberapa aspek yang menjadi perbandingan, salah satunya kepadatan penduduk. Semakin rendah kepadatan, artinya semakin bagus ya Lumaners. Kota dengan kepadatan yang lebih rendah menjadi pemenangnya ya. Ingat ya, komenlah dengan kritik dan solusi yang positif, untuk memajukan semua daerah di Indonesia. Yuk kita tolong. Kota Balikpapan adalah salah satu kota terbesar di Pulau Kalimantan. Kota ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Hari jadi Kota Balikpapan yaitu 10 Februari 1897. Artinya, usia Kota Balikpapan 122 tahun. Jumlah penduduk kota ini 852.046 jiwa. Luas wilayahnya 503 km persegi. Artinya, kepadatan penduduk kota ini 1.693 km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya yaitu 93,8 juta per tahun. Produk domestik regional berutu kota ini 80 triliun rupiah. Kota Balikpapan memiliki 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Jumlah pusat perbelanjaan atau mal di kota ini berjumlah 16. Di kota ini ada 15 perguruan tinggi. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota Balikpapan ada 10 gedung. Indeks pembangunan manusia di kota Balikpapan yaitu 78,57. Tingkat pengangguran terbukanya yaitu 10,39 persen. Laju pertumbuhan ekonominya 6,22 persen. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 3,43 persen. Jumlah penduduk miskin di kota Balikpapan yaitu 17,860 jiwa. Artinya 2,1 persen dari total penduduk. Kota Jogja adalah ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Hari jadi kota ini 7 Oktober 1756. Artinya kota ini berusia 263 tahun. Jumlah penduduknya 422.732 jiwa. Luas wilayah kota Jogja 46 km persegi. Artinya kepadatan penduduk kota ini 9.190 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya 68,6 juta per tahun. Produk domestik regional berutunya 29 triliun rupiah. Kota Jogja mempunyai 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Kota ini memiliki 12 pusat perbelanjaan atau mall. Jumlah pergeruan tinggi di kota ini berjumlah 83. Jumlah gedung di atas 12 lantai ada 9 gedung. Indeks pembangunan manusia kota ini 85,49. Tingkat pengangguran terbuka kota Jogja 3,35%. Di kota Jogja pertumbuhan ekonominya yaitu 5,49%. Laju pertumbuhan penduduknya 1,04%. Jumlah penduduk miskin di kota Jogja berjumlah 36.600 jiwa. Artinya 8,7% dari total penduduk. Jogja pertumbuhan 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 penduduk. Terima kasih telah menonton!